Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat pagi Jumpa lagi dengan saya tentunya Dan seperti biasa teman-teman Kalau saya sudah di kandang Saya selalu berdoa buat kita bersama Semoga kita selalu diberikan kesehatan Belancarkan dalam pekerjaannya Selamatkan dalam bekerja Dan juga kita selalu diberikan riski yang berlimpah dan barokah Amin Dan pagi ini Semuanya ayamnya saya istirahatin teman-teman Karena memang sudah waktunya istirahat Jadi kalau di tempat saya itu Biasanya kalau Jumat, Sabtu itu Saya istirahatin ayam-ayam saya semuanya Jadi tidak ada yang dijemur satupun Jadi ini memang sudah kebiasaan saya teman-teman Jadi setiap hari Jumat dan Sabtu Pasti ayamnya saya leburin teman-teman Jadi tidak ada yang Yang namanya Dimandai jemur Semuanya beristirahat Supaya tetap sehat badannya Tetap bugar badannya Jadi apapun itu Saya selalu bersyukur Mudah-mudahan semuanya bisa sehat di kandang saya teman-teman Jadi seperti inilah kegiatannya Kalau di hari Jumat Biasanya pagi saya sudah di kandang Saya melakukan yang namanya Pengecekan kesehatan anak-anak ayam saya Juga kandang anak-anak ayam saya Jadi saya selalu mengeceknya Supaya bisa safety buat ayam-ayam saya Bisa terjamin untuk masalah kesehatannya Atau kebersihan kandangnya Jadi ayam saya bisa tetap sehat teman-teman Jadi seperti inilah penampakannya Ayam-ayam saya semuanya Alhamdulillah tetap sehat Alhamdulillah bisa bertumbuh dengan baik di kandang saya Dan mudah-mudahan nantinya tetap sehat Dan bisa berkembang Biak di kandang saya teman-teman Ya seperti inilah teman-teman Jadi kegiatan saya selalu Melakukan pengecekan rutin Untuk masalah kesehatan dan Kebersihan kandang Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan Dalam hal kita miara ayam bangkok Atau miara ayam apapun itu teman-teman Jadi untuk masalah kebersihan dan kesehatan itu Sangat penting sekali Karena kalau memang Kita kecolongan saja sedikit Kita sudah taunya Ayam kita sudah terserang penyakit Itu sangat berbahaya sekali Dan nantinya bisa berakibat fatal teman-teman Jadi usahakan sedia payung sebelum hujan Usahakan sedia obat-obatan sebelum ayam kita terserang penyakit Jadi supaya nantinya Kalau ada ayam kita yang sakit Kita langsung bisa gercep Kita langsung bisa tangani secara dini teman-teman Jadi itulah pentingnya Ketelitian dan ketekunan kita dalam merawat ayam peliharaan kita teman-teman Jadi mau ayam laga mau ayam apapun itu teman-teman Ini juga sama teman-teman Ini juga masih besit juga Ini sama Jadi saya mau ambil tempat makannya aja Mesti pelan-pelan Pelan-pelan Karena memang tidak boleh Tidak boleh dikagetin teman-teman Jadi kalau dikagetin langsung Terbang Langsung Berontak-berontak Jadi memang apapun itu Karena memang ini ayamnya juga belum pernah dipegang-pegang Baru sesekali aja dipegang-pegangnya teman-teman Jadi apapun itu Yang penting kita selalu teliti Kita selalu benar-benar Apa ya memperhatikan untuk masalah kandang Dan juga kesehatan ayam-ayam kita Dan mudah-mudahan Kalau kita selalu rajin seperti itu Ayam kita akan tetap sehat Ayam kita akan terjaga kondisinya Tanpa kurang satu apapun Atau kurang sedikit pun teman-teman Nah teman-teman sekalian Jadi demikianlah video saya pagi ini Mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik Sekali lagi terima kasih buat kalian semua Sampai jumpa di next video Salam-salam sehat dan sukses selalu dari Bandung Salam